Intro Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Rapat Kerja ISMI Tahun 2022 Pagi hari ini saya buka Kementerian Pertanian bersama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ISMI sepakat membangun sinergi melalui sumber daya, sarana dan prasarana untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern Hal tersebut ditandai dengan penanda tanganan kerjasama dengan ISMI yang berketepatan di IPB International Convention Center, Bogor, Sabtu 29 Januari 2022 Terut hadir secara virtual Presiden Jokowi Dodo dari Istana ke Presidenan Bogor, Jawa Barat pada acara pengukuhan majelis pengurus pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia dan peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional ISMI Tahun 2022 Dalam arahannya Presiden Jokowi Dodo mendorong petani dan peternak untuk merambah ke sektor hilirisasi Kegiatan off-farm atau pasca panen dimaksudkan agar petani dan peternak dapat turut menikmati nilai tambah dari sektor pertanian Hilirisasi ini juga harus kita lakukan di semua sektor petani memang harus kuat di on-farm Inovasi di sektor pertanian dan peternakan harus kuat tetapi jangan berhenti di situ pupuk, pipit, dan lain-lain Kelompok tani dan peternak, operasi petani dan peternak juga harus masuk juga ke off-farm masuk ke hilir sekali lagi agar nilai tambah itu dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off-farmnya dan tentu saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan kerja baru yang semakin banyak Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yassil Limpo menegaskan perlunya kerjasama dengan ISMI sebagai salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat muslim di Indonesia yang memiliki potensi besar mendukung keberhasilan sektor pertanian terlebih lagi untuk mewujudkan suai sembada pangan di Indonesia Oleh karena itu, ISMI adalah kekuatan bangsa yang dibutuhkan kehadirannya sekarang, besok, dan masa yang akan datang untuk negara keempat terbesar dunia ini dan kalau itu menjadi kebutuhan berarti itu harapan dari Kementerian Pertanian untuk kita sama-sama, Pak Jadi bukan ISMI yang butuh Saya sebagai Menterinya butuh Lebih lanjut, Mentar mengatakan ISMI merupakan lembaga yang dapat membantu serta mendukung program-program pertanian seperti kejayaan pertanian pada masa lalu yang dapat berdiri-mandiri mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia Rakyat tidak butuh bantuan traktor, Bapak Dia butuh gagasan besar Dia butuh hitungan-hitungan skala ekonomi dan melibatkan sain, riset, dan teknologi yang lebih kuat Kalau ISMI bersama Kementerian, Pak, saya punya jaran-jaran besar So, sembah ada itu jelas ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih